Selamat siang teman-teman media, hari ini kami tim advokasi kasus Anji, saya Terel, saya Dr. Tontas Tumora, Terima kasih. Sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk Dr. Peter L, SHMH PHD, lalu juga Dr. Togar Sikomora, Dr. Vinola Sibayang, memang agak hanya SHMH. Untuk teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kait dengan pemberitaan belakangan yang saya rasa sudah tidak bisa dibiamkan. Selama ini saya diam karena banyak sekali hal yang harus saya lakukan, banyak sekali hal yang harus saya posting, harus saya kerjakan, berhubungan dengan karya musik saya dan karya lainnya juga bisnis. Tapi karena memang beritanya sudah meluas kemana-mana, dan juga sudah ada tur TV, datang ke program TV, ke podcast, akhirnya saya harus bicara. Ada beberapa hal yang saya sampaikan hari ini, yang pertama adalah bahwa semua tuduhan yang dilayangkan kepada saya itu tidak mudah. Yang pertama, yang kedua adalah, ini kabar yang sudah kemana-mana, bahwa perceraian saya dengan istri saya, Wira Nakalsia, itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Yang ketiga adalah, perjalanan saya ke Bangko atau ke Thailand, itu memang pure bisnis dan profesional. Di sana kami bertemu dengan mitra kerja, kami bertemu dengan mitra kerja dan membahas tentang investasi terhadap bisnis musik yang akan dijalankan. Lalu, tapi saya tidak sebutkan di sini siapa, walaupun orangnya bersedia, tapi tidak saya sebutkan karena masalah etika. Lalu yang keempat adalah, tolong pihak manapun stop untuk membuat pemberitaan, karena ini sudah kemana-mana, sudah melepar kemana-mana, dan sudah merugikan saya secara namat dan juga secara bisnis. Jadi tolong stop, atau nanti pihak kuasa hukum saya, abang-abang yang semua yang akan bekerja. Kira-kira begitu? Iya. Baik, jadi itu statement awal ya. Sekarang kita tersiap tanya jawab. Tanya jawab ini akan di-respon oleh tim kuasa hukum ya. Jadi bukan yang gini. Akan di-respon oleh tim kuasa hukum ya. Karena ini persoalan hukum ya. Setiap lagi ini persoalan hukum, dan akan di-respon oleh teman-teman tim kuasa hukum. Silahkan. Bapak, saya mau nanya, abang. Iya. Terkaitkan istri dari, eh, suami dari Seksigur itu memposting tiket pesawat Bang Anji bersama istrinya. Suaminya di Seksigur gimana? Seksigur itu? Istrinya maksudnya, suaminya itu, si Jirinya. Jirinya, Jirinya. Dia memposting tiket pesawat Bang Anji bersama istrinya itu. Mungkin itu gimana, abang. Dia menduduh bahwa abang itu ada gitu sama dia. Jirinya, hubungan-hubungan. Oke, saya jawab ya. Jadi perjalanan ini di-LS atau direncanakan oleh manajemen. Jadi bukan perjalanan pribadi ya, ini manajemen. Tidak lebih daripada membuktikan bahwa ada perjalanan di mana dalam perjalanan itu, Anji dengan Jilo berangkat ke Thailand. Tujuannya kan gak tercantum dalam tiket. Nah, makanya hari ini kita klarifikasi. Ya, makanya hari ini kita klarifikasi. Tujuan dari keberangkatan Anji dengan Jilo itu ke Bangkok dan Thailand itu pernah suatu pekerjaan. Jadi jangan sampai ada satu praduga atau asumsi, tiket itu sudah membuktikan hal-hal yang melampaui. Yang melampaui yang seharusnya dibuktikan oleh tiket perjalanan. Jadi tiket perjalanan hanya membuktikan bahwa ada perjalanan, titik. Jadi jangan ada asumsi, jangan ada praduga yang melampaui apa yang seharusnya. Jadi itu bisa kami klarifikasi. Apalagi tadi tim sudah mengatakan bahwa itu memang perjalanan yang diatur oleh dua manajemen karena ada satu kegiatan di Bangkok atau di Thailand. Bang Haji bakal ambil langkah hukum gak? Kalau namanya selain tiket perjalanan, di basis itu sudah membuat monakan Pakai yang selalu nanti, nanti siapa nanti. Ya, sebelumnya. Jadi seperti tadi, lupa Pak Bang Peter bilang, bahwa seperti Bang Peter tadi bilang, mesinnya tidak akan bicara, biarkan kami tim hukumnya akan bicara terkait klarifikasi hari ini, apapun yang rekan-rekan wartawan mau menanyakan. Nah, terkait tadi, postingan tiket, postingan lingwir, atau apapun itu, itu kami duga, kami duga, dan bisa kami pastikan, itu di dalamnya ada unsur perbuatan melawan hukum. Karena kenapa? Seharusnya hal-hal yang demikian itu tidak pantas untuk di-posting di media-media ataupun di online. Karena kenapa? Kalau memang itu menjadi suatu alat bukti yang menurut mereka ada dugaan-dugaan, harusnya mereka mengerti aturan hukum. Dengan cara apa? Bawa itu ke pihak kepolisian. Buat itu suatu LP. Bukan penggorengan-penggorengan yang tadi berkan Dr. Minola Sebayang bilang, sehingga gorengan-gorengan itu, sama Bang Peter tadi disebut, akan membuat jadi gosong. Kami juga tim hukum, akan ambil langkah hukum terkait yang tadi, masalah tiket, masalah limit, masalah duga-duga yang memang sudah di sebarluaskan melalui media. Itu juga akan kami ambil langkah hukum. Makanya hari ini, cukup banyak verifikasi dari Mas Eji, atas tujuan itu seribu persen tidak benar. Jadi berita yang satu minggu ini adalah berita bohong. Dan kalaupun nanti ada podcast, ada pemberitaan lagi setelah hari ini, kalau memang terus ya, topiknya masih seperti itu, podcast manapun, akan kami kirim surat klarifikasi. Karena kenapa? Di dalam undang-undang TAS juga kan harus ada cover both side. Tidak boleh seenak-enaknya mengundang, tapi tidak diberitahu kepada naro sumber asli, itu Mas Eji. Nah ini juga rekan-rekan media juga harus memiliki dan harus paham bahwa ada hak-hak lain kami. Itu jangan sampai dilanggar. Itu dari kita. Abang, saya jawab sedikit nggak, Abang? Silahkan. Saya jawab sedikit saja. Ini pertanyaan tentang lingerie. Saya sama sekali tidak tahu bahwa celo membawa lingkirnya ketiga. Saya tidak tahu gimana ini. Tidak. Berarti dalam waktu dekat bakal ngaporkin Martin, Bang? Atau gimana, Bang? Tadi yang seperti yang Dr. Minola bilang, kita lihat perkembangan ke depan. Setelah hari ini. Kalaupun memang masih terus goreng-gorengan itu, tidak tutup kemungkinan, baik itu online, baik itu klipingan-klipingan, baik pun berita-berita di media, kami akan pelajari dan tidak tutup kemungkinan kami akan ambil atau putegas. Bang, sedikit, Bang. Mungkin menjelaskan lebih detail, Bang, perjalanan ke Bangkok itu dalam rangka bisnis. Apa sih, Bang? Maksudnya, segera lagi berpliksa tentang sepergaya, Bang? Ya, jadi begini. Ya, oke. Jadi begini. Betul, itu murni perjalanan bisnis dalam rangka membuat videoclip. Karena produk videoclip yang akan di-launching atau yang sementara di-gagas ikut, itu si Jello, ini adalah artis atau penyanyi yang keberapa. Ke-6. Jadi proses seleksinya sangat ketat. Sampai yang ke-6. Jadi, ini bukan tiba-tiba loh. Ya, ini lain prosesnya panjang. Oke. Bentar ya. Ya. Jadi, ini yang ke-6. Jadi, untuk produksi itu, ini artis yang ke-6. Proses seleksinya sangat ketat. Jadi, bukan ujuk-ujuk, tiba-tiba, tiba waktu, tiba akak. Gak benar itu. Ini yang ke-6. Jadi, proses 1 sampai ke-6. Kira-kira begitu. Artinya perjalanan di sana tidak hanya berdua, tidak ada tim produksi juga yang ketat. Oh, iya. Ini kan ada manajemen yang melatur perjalanan ini. Dua manajemen. Yang bilang itu perjalanan berdua, selapa? Ya, kak wajah saya. Apanya gara-gara tiketnya itu hanya ada dua nama, terus kita berasumsi, yang berangkat dua orang saja. Nah, ini dia. Jadi, kalau memang kita mau praduga, praduga itu harus praduga tak bersalah. Presum sem of inonsen. Nah, ini kan tidak. Sudah mulai ada tuduhan-tuduhan, sudah ada framing-framing, seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah benar. Nah, kalau memang yang mereka sampaikan itu benar, coba dong, lakukan upaya hukum. Ini tidak melakukan upaya hukum, tapi surat-suratnya di media, surat-suratnya di podcast, kacara-acara TV. Nah, kacara-acara TV ini jelas merugikan. Nama baik lain kami, reputasinya. Ingat, Anji juga masih punya keluarga, punya anak. Jadi, jangan melakukan hal-hal yang demi sesuatu yang akan bermanfaat bagi dirinya, merugikan orang lain. Itu kan dua manajemen. Gini, ada beberapa pihak yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak etis, walaupun sekali lagi. Sekali lagi. Ini juga, ini ada kenalan yang Bang Minola juga ya. Ada. Tapi mereka, mereka memang berbisikusi dan berbisni sama saya untuk konten-konten dan juga produk musik. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat, video klip saya yang pertama, orang yang berbeda, itu disponsori oleh sebuah brand. Dua buah brand ya? Iya. Lalu, video klip yang kedua, Kamala Orangnya, itu juga disponsori oleh sebuah brand. Jadi, lagu-lagu di dalam album saya, saya posting di Instagram kalau teman-teman butuh sumbernya, saya posting di Instagram di feed saya, jadi, lagu-lagu ini memang sudah memiliki brand dan ada yang belum deal tentang konsep kreatif dan lain-lain. Oke, jadi saya jawab ya. Lebih dari satu orang dan kurang dari sepuluh.